Intro Oke, selamat malam semuanya Jadi, konten ini dibuatnya malam Dan mayoritas konten Kamongol itu semuanya dibuatnya malam Karena siang Kamongol istirahat Habis dari nganterin program Kamongol makanan sehat dan sarapan sehat para medis Jadi, berangkatnya pagi, pulangnya siang, jam 12, jam 1 istirahat Sore kita olahrakan sebentar atau ada kegiatan, jadi malam bikin konten Hari ini Kamongol akan membahas tentang lanjutan dari penyesatan Orang suka nanya, penyesatan itu apa sebenarnya? Penyesatan itu adalah satu kumpulan Atau satu kegiatan Yang dilakukan oleh orang secara beraturan Secara sistematis Untuk merubah konsep tentang firman Tuhan Dan membuat kita yang umat Tuhan Jauh dari Tuhan Dan kita makin tidak mengenal tentang firman Tuhan Itu adalah bagian dari penyesatan Jadi penyesatan yang paling fenomenal itu apa aja? Dulu, dulu, dulu Kalau tidak salah itu dulu masih sempat nyetup tentang Children of God Kenapa dinyatakan penyesatan? Dan dari mana dibilangnya penyesatan? Karena sempat keluar di pemberitaan Dan dari mulut ke mulut orang mengeluat Ciliran napgat itu adalah satu sektor sesat Dan masih banyak sektor sesat lain yang makin berkembang Jadi buat teman-teman, salah satu penyesatan yang sempat fenomenal tahun 90-an 95E678 adalah tentang gereja setan Orang nanya, ini gereja setan apa sih sebenarnya? Nah, gereja setan ini adalah sebuah perkumpulan Sebuah komunitas Yang di dalamnya sudah seperti sebuah pemerintahan kecil The small government Ya, kurang lebih begitu lah Mau dibilang small government Enggak juga Tetapi setidaknya di dalam itu sudah semacam Apa ya? Semacam satu agama baru lah, kurang lebih Tetapi di beberapa negara Asia masih dinyatakan sebagai Sesuatu yang tidak diizinkan Dengan alasan tidak lasin dan melanggar kaedah dan norma, kurang lebih Tetapi di beberapa negara berkembang seperti di Eropa maupun di Amerika Hal ini dianggap sesuatu yang isoke lah Kebebasan berserikat berkumpul Di sana tidak berlaku, tapi lebih berlakunya adalah kebebasan hak asasi manusia Jadi bagaimana saat memikir Church of Satan atau gereja setan ini berkembang? Gereja setan ini berkembang mulainya dari jalur, kalau tidak salah ya Eliezer Crowley Eliezer Crowley, Michael Aquino, terus baru Anton Lavey, terus ke anaknya Dan sampai hari ini masih tetap berjalan Apa yang paling harus kita takuti dari satanik? Sebenarnya sih enggak ada yang perlu ditakuti Karena pengajarannya berbeda Pengajaran gereja Tuhan dengan gereja setan berbeda Kalau pengajaran di gereja setan salah satunya otomatis kiblatnya dari Kalau dari gereja Tuhan kiblatnya adalah Holy Bible atau kitab suci Kalau dari satanik itu pasti kiblat bukunya adalah satanic bible Dan beberapa buku-buku yang lain Tapi orang suka nanya, emang ada satanic bible? Ya ada, bahkan dulu sempat ada di Indonesia dijual Jadi buat teman-teman semuanya, sejujurnya kita jangan pikir Oh, gue ingin cari ah satanic bible Tapi lebih begini Yang kita harus ingat baik-baik bagaimana ibadahnya satanic itu yang paling penting Ya kan? Bagaimana ibadah satanic? Ibadah satanic sama dengan ibadah gereja pada umumnya Pasti ada pujian penyembahan Ada doa Ada pembacaan firma Dan ada pengumuman Buat kegiatan The next bikin di mana dan sebagainya Hanya yang harus kita ingat baik-baik adalah Kekristenan dalam pujian penyembahan Dalam doa Yang dijadikan titik sentral dalam setiap pujian penyembahan dan doa Adalah Yesus Kristus Sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja Tetapi kalau dalam satanic tidak berlaku hal tersebut Berbeda dengan kekristenan Dalam dunia satanic Salah satu hal yang paling utama adalah dilakukanlah yang namanya pelecehan terhadap pribadi Kristus Jadi mereka akan bilang Kristus macam-macam lah Ada dibilang Jesus fakil Ada Jesus dibilang stupid lah Dibilang macam-macam lah Pelecehan yang sangat bisa Yang sering dilakukan dalam Peribadatan satanic Hanya Dalam beberapa sektor satanic Ada hal yang berbeda dengan kekristenan Tentang pribadi setan Satan Bahasa Kristusnya is a satan He is a satan Dia adalah satan Dia adalah setan Di kekristenan kita Di penyesatan Di beberapa Di beberapa sektor penyesatan Pribadi Lucifer dengan setan adalah pribadi yang berbeda Ya kan Orang nanya apa bisa berbeda Kalau dalam kita belajar tentang kitab kolose hirarki malaikat Malaikat yang paling tinggi adalah Archangel Nah disitu ada Mikael Dan disitu juga ada satan Sejujurnya Kalau kita buka di The Book of Eno Atau di beberapa di Dictionary of Angel Kita akan menemukan perbedaan itu Karena Satan dengan Lucifer adalah dua pribadi yang berbeda Lucifer adalah seorang Seraphim Dari Ordo Seraphim Ordo Pemuji Sedangkan satan dari Ordo Archangel Dua Ordo yang berbeda Seraphim adanya di sebelah Di sisi kiri kanan Tuhan Karena dia menjadi malaikat Pemuji Sedangkan Archangel adalah suku pelindung Malaikat pelindung Jadi beda dua ini Tidak sama antara Lucifer Karena kesombongannya Pengen seperti Tuhan Tetapi kalau kita baca di Alkitab Kalau menurut penyesat yang lain Satan itu adalah pribadi yang dicari di akhir jaman Karena kalau kita belajar kitab kejadian Ada tiga oknum yang ada disitu Ular Adam Kalau kita baca kitab wahyu Yesus datang di saat perang Armageddon Yang dia cari bukan seekor naga Yang dia cari adalah si ular tua Si ular tua ini adalah Pribadi yang sama Dengan kejadian tiga Matius 4 ayat 1-11 Yang di kitab wahyu Lucifer tidak mungkin Bawa Tuhan dari Bumbungan baik Allah Dari Padanggurun Bawa kebumbungan baik Allah Apakah pribadi yang sama Di Ayub 2 ayat 2 Di saat Allah sedang duduk Di tatanya dan lewatlah Iblis Dan dipanggil sama Tuhan Hei coy dari mana lu Dan dia bilang Oh saya baru dari keliling dunia Saya melihat Itu Tuhan bilang Lu lihat gak hambaku Ayub Lu boleh godain dia Tapi dulu gak boleh ambil nyawanya Jadi kalau kita mau belajar Tentang satani Kita akan ribet sejujurnya Karena kita harus belajar Tentang Baal Kita harus belajar Tentang Baal Berit Kita harus belajar Tentang Balsedum Kita harus belajar Tentang Lucifer Kita harus belajar Tentang Leviathan Kita harus belajar Tentang Asmodeus Kita harus belajar Tentang Baal Berit Kita harus belajar Tentang Astaro Kita harus belajar tentang banyak hal Karena sepertiga malaikat Tuhan dibuang menjadi setan Menjadi iblis dan rojahan Jadi sejujurnya kenapa kekristenan tidak membuat ribet? Karena kekristenan mengambil satu titik yang paling netral Namanya semua dinyatakan sebagai musuh Allah Selesai sebenarnya Jadi saya sangat setuju dengan gereja yang tidak membahas tentang satan Ada berapa legion, ada berapa ininya Tidak usah Karena siapa yang belajar seluk-beluk ibis juga tidak akan membuat kita bahagia Jadi orang kadang-kadang berpikir, oh bagaimana ibadahnya? Sama, pakai musik, pakai musik Ada pembacaan firman Ya mereka baca satanic bible tapi tidak ada hutba Terus ada jahat bilang, oh kalau begitu di gereja gue juga kayaknya Tidak usah ada hutba Oh tidak juga Di gereja kita pembacaan firman dan hutba itu penting Kenapa? Karena pendengaran akan firman itulah yang membuat iman kita bertumbuh Tuh Terus enggak usah terlalu fanatik Uga mau di gereja gue, ada enggak gereja setan? Ya enggak juga Kita enggak bisa tahu mereka seperti apa datangnya Hanya ada ciri-ciri tertentu kalau mereka ada di tempat itu Kadang mereka enggak masuk, mereka hanya di luar Semaksimal mungkin mereka membatalkan atau membuat pujian penyembahan kita enggak sampai Jadi di saat Anda merasakan pujian penyembahan Anda berat Khususnya para pemain musik dan song leader Di saat Anda merasakan kayaknya berat banget nih menyanyi Berarti ada yang nahan di luar Yang Anda lakukan enggak usah takut Rubah lagunya Dari lagu worship pindah ke lagu pujian Ajak jemaat Anda untuk menyanyi Bersorak-sorak bertempuk tangan Melompat bagi Tuhan Jadi rubah dari konsep penyembahanmu masuk ke konsep pujian Di saat engkau bisa pasti menang kalau Anda rubah seperti itu Karena pujian itu sifatnya lagunya selalu penuh dengan semangat Tetapi pujian penyembahan itu adalah lagu yang membuat kita agak sedikit melo Mengingat kebaikan Tuhan Sama juga pujian juga mengingat kebaikan Tuhan Hanya beda cara nyanyinya Lebih kayak lagu Mars Kayak lagu Gah, Udah, Pantah Jadi kayak lagu memberi semangat Tapi kalau lagu-lagu penyembahan kan Lagu-lagu lebih ke apa ya Kemelo Kau sungguh indah tiada Taranya Kan gak mungkin tahu sungguh indah tiada Taranya Gak bisa Beda jadi antara lagu pujian dan penyembahan Dua lagu yang berbeda Dan ingat baik-baik buat para pemain musik dan song leader termasuk Gembala Sidang Di saat Anda menyanyi lagu pujian penyembahan Jangan minta Saatnya kita memberi Saatnya kita mengagumkan Tuhan Jangan ada nyelonong Kau sungguh baik Tuhan Berkati kami Jangan Itu punya Tuhan Pujian penyembahan Bukan punya manusia Karena Tuhan hanya butuh itu dari kita Tuhan tidak butuh duit kita Pelayanan Tuhan lah yang butuh duit kita Jadi buat teman-teman semuanya Kalau nanti ketemu anak gereja Tuhan Jangan selalu menganggap anak pangker itu satanik Tidak Jangan anggap orang bertato itu Selalu orang-orang yang hidupnya di luar Tuhan Jangan Seseorang ada dalam Tuhan maupun ada di luar Tuhan Itu yang tahu hanya Tuhan dan dirinya sendiri Jadi kalau kita punya teman yang tato Kita punya teman yang piercingnya banyak Jangan dijauhi Justru kita sebagai anak terang Harus mendekati mereka Untuk membuat mereka juga sama dengan kita Menjadi anak yang terang Jadi buat teman-teman Bagaimana satanik beribadah Ya begitu Cari jiwanya bagaimana Ya untuk saat ini cari jiwa Mulai berkembang Bagaimana caranya Mereka membawa orang Untuk ikut dengan mereka Tapi ingat baik-baik Dalam dunia satanik Membernya itu sedikit Simpatisannya yang banyak Kenapa mereka selalu Nyarinya simpatisan Karena setidaknya Simpatisan akan menjadi orang yang paling depan Kalau ada apa-apa Sasaran anak satanik bagaimana Kamu Ya orang-orang muda Anak-anak muda Jadi kalau Anda yang merasa milenial Sebagai generasi muda Anda adalah target utama Kenapa mereka nyarinya anak muda Karena YOL 28-29 Bila Tuhan akan memakai Teruna-teruna muda Di akhir zaman Dengan membuat Anak-anak muda Justru jauh dari Tuhan Setidaknya Akhir zaman itu akan menjadi Tidak cespelan Buat Tuhan Karena banyak jiwa Yang justru jatuh Dalam penyesatan Jadi buat teman-teman Nggak usah khawatir Tentang satanik Nggak usah takut Dengan gereja setan Nggak usah takut Dengan penyesat-penyesat Yang ada dimanapun Berada Ngapain kita lewat kumbur Pakai permisi Siapa orang lewat Pohong pasar Selalu pakai baut Ngapain Orang Tuhan bilang Roh yang ada padamu Lebih besar daripada Roh yang ada di dunia ini Kenapa justru kita takut Iya toh Dan ingat baik-baik Jangan cepat banget Mengambil kesimpulan Jika itu belum valid Termasuk ini tentang termogan Termogan ditaruh di jidat Katanya bisa merusak otak Itu semua beritanya bohong Jangan pakai nanti itu Buat naruh triple six Nggak usah percaya Nggak begitu Pemasangan triple six itu Episode nanti Bukan mulai kedatangan Tuhan Belum Jadi jangan cepat banget Jadi kita menjadi ribet Gara-gara kenapa Gara-gara kita sembarang Dengan kata orang Dan kita gampang mempercayai Kenapa kita gampang percaya Karena kita nggak baca firman Di firman terang-terangan kok Alkitab mempunyai Alkitab mempunyai Tuliskan Umat kita binasa Karena kurang pengetahuan Jadi berbanyak lah Baca buku Berbanyak baca buku yang membangun Anda ingin beli buku rohani Cari toko buku rohani Yang benar-benar standar rohani Jadi untuk Kalau di toko-toko rohani Kayak Immanuel Kayak Koinonia Itu toko buku yang memang Buku rohaninya disortir Tapi bukan berarti di buku-buku Di toko buku sekuler Nggak ada buku rohani Ada juga Cuman kan kita nggak tahu Yang mana rohani Yang mana tidak Kalau semuanya menggunakan Gambar Tuhan Yesus Orang langsung percaya itu Buku-buku rohani Oh jangan con Tidak semua yang ada Gambar Tuhan Yesus Kita percaya itu rohani Kita cek isinya Jadi buat teman-teman semuanya Bahwa santai aja hidup ini Kerja setan boleh ada Yaitu Kerja setan boleh berkembang Tetapi di saat yang bersamaan Injil itu akan tersebar Ke seluruh dunia Kabar baik akan nyampe Ke siapapun yang ada di dunia ini Kalau itu terjadi Dua hari kemudian Pasti kedatangan Tuhan akan terjadi Jadi nggak usah mumet Ngadepin hidup Oh kamu malu Kita di pengin Tuhan ada Nggak usah Kejar keselamatan kita Itu kan masing-masing Jadi kita masing-masing Berlombang mengejar keselamatan Kita masing-masing Berlombang mengejar glory Kita masing-masing Mengejar Berlombang-lombang Mengejar pertumbuhan iman yang sempurna Jadi nggak usah mikirin hal-hal yang tak benar Nggak usah mikirin hal-hal yang belum tentu benar Bangunlah imanmu di atas dasar firman Bukan di atas dasar berita Kalau kita membangun iman di atas berita Sama dengan orang membangun rumah di atas batu dan pasir Kalau orang membangun iman di atas batu Akan menghasilkan rumah yang kuat terhadap badan Tetapi kalau kita mendasarkan Membesarkan iman di atas berita Bahkan kita bangun rumah di atas pasir Nggak usah tsunami Air pasang juga rubut rumah Jadi buat teman-teman Ngadepin apapun Gereja setan Di mana ada Mau ada Mau di mana Nggak usah khawatir Nggak usah khawatir Kamu ngul kasih ayatnya Biar kita nggak usah terlalu panik Kadang-kadang kita suka parno sendiri Aduh kamul disini ada ini Sini ada kuntilanak Ada begini Ngapain kuntilanak dipikir-pikir Pikirin hal-hal yang lebih positif Coba kamu ngul kasih ayatnya Jadi biar kita nggak usah khawatir Ngadepin apapun Hidup ini indah kok dibuat jadi Nggak indah Kita baca sama-sama ya 1 Yohanes 5 ayat 18 Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari alam Tidak berbuat dosa Tetapi dia yang lahir dari alam melindunginya Dan si jahat tidak dapat menjamannya Udah kan jaminan Tuhan udah dibilang Bahasa Inggrisnya apa ya We know the who's over Apa ini Di bulatnya Tatech him not Jadi setidaknya Kalau bahasa Bahasa sangir Ikite Masihngka upatiku Taumata Apang senari adik Mengana umabu Etawe Mengkai Bahasa sangir Bahasa mandarinnya Women Cita Pansong Ada di Alkitab Semua bahasa mandarin Boleh Bahasa rusia juga Boleh Di Alkitab dibilang Si jahat tidak bisa menjamah kita Ya kan Siapa si jahat itu Kalau bukan setan Dan antik-antiknya Kan Alkitab Yohanes yang bilang Pencuri datang untuk mencuri Mencuri Membunuh Dan membinasakan Tetapi Tetapi Kristus datang Untuk memberi kalian hidup Hidupnya Dalam berkelimpahan Jadi lu mau milih mana Mau percaya Pencuri Atau mau percaya Kristus Kristus datang Memberi kalian hidup Dalam Memberi kita Hidup dalam berkelimpahan Tetapi kalau pencuri datang Dia mencuri Membunuh Dan membinasakan Tiga hal Dia bawa Satu kali Tetapi Kristus datang Bawa kita apa Hidup dalam berkelimpahan Otomatis jaminan hidup kita Kedepannya makin lebih bagus Lebih sesplom Terus kenapa kita harus Khawatir dengan satanik Biarkanlah mereka bertumbuh Biarkanlah gereja setan Makin banyak Biarkanlah Semuanya makin ribut Tapi satu hal yang kita harus Pengang adalah Wahyu Tiga Sembilan Kamu mau bacain Biar kita Gak rukai orang B Oh kamu kita harus Harus pergi pelayanan Buat anak-anak satanik Gini-gini Wuh Biasa Jom Kita baca Wahyu Tiga Sembilan Ditulisnya begini Lihatlah beberapa orang Dari jemaah iblis Yaitu mereka yang menyebut dirinya Orang Yahudi Tetapi yang sebenarnya Tidak demikian Melainkan berdusta Kalimat selanjutnya begini Akanku serahkan Kepadamu Sesungguhnya Aku akan menyuruh mereka Datang dan tersungkur Di depan kakimu Dan mengaku Bahwa aku mengasihi engkau Ingat Jadi anak-anak satanik Semua boleh ada Semua boleh ada Semua akan digolongkan Menjadi satu Namanya antikris Antikris Berarti orang yang Anti dengan kristus Ya sudah Biarkanlah mereka bertumbu Dengan mereka bertumbu Berarti Kedatangan Tuhan Makin dekat Oke Jadi buat teman-teman Tidak usah stres Tidak usah khawatir Firman Tuhan Tadi sudah bilang Bahwa Iblis Tidak akan masih jahat Tidak akan bisa menjamat kita Roh yang ada padamu Lebih besar daripada Roh yang ada di dunia ini Yaitu Jadi Narilah kita bertumbu bersama Tidak dalam ketakutan Tetapi dalam roh sukacita Dengan kita memenangkan Banyak jiwa Anda punya kekuatan Anda punya kemampuan Yang lebih untuk menjili mereka Yang terlibat dalam satanik Maka penyesatan Dipercilakan Tetapi Anda yang hanya ingin Berdoa Silahkan doakan mereka Karena doa orang benar Besar kuasanya Oke Jangan lupa Tonton sampai habis Kalau Anda suka Jangan lupa subscribe Like dan komen Share juga video ini Dan paling terakhir Jangan lupa lonceng join Kan subscribe Like, komen, share Dan lonceng Semuanya gratis Tidak bayar Pencet-pencet saja Jadi Anda akan mendapatkan Video-video baru dari Kak Mongol Dan saya mau kasih tau Buat semua teman-teman Video Kak Mongol Tidak semua melulu tentang rohani Tetapi pasti ada hal-hal lain Yang akan Kak Mongol buka Baik dari pengalaman hidup Kak Mongol menjadi artis Maupun mungkin kita tidak tahu Kita tidak tahu ke depannya akan jadi seperti apa Terima kasih yang sudah menjadi subscribe Kak Mongol Semoga Tuhan memberkati Dan Kak Mongol punya pertanyaan Untuk giveaway ketiga Pertanyaan Pertanyaannya adalah Apakah jenis kelamin dari setan Ditunggu jawabannya di komen Anda Hadiannya masih tetap Satu pasang sepatu adidas Untuk juara satu Dan untuk juara dua Sepatunya akan beda Mereknya Tetapi pasti keren Jangan lupa pertanyaannya Apa jenis kelamin dari setan Sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bye Oke coy Sampai jumpa